melakukan pemberkasan terhadap 358 instansi untuk formasi B3K tenaga guru. Tahap selanjutnya, setelah kami merima formasi dari Kementerian PAN-RP ini dan kami melakukan verifikasi dan validasi, kami akan melakukan sosialisasi pada seluruh daerah melalui virtual meeting, tentu saja sudah efek dan cepat terkait dengan proses pemberkasan ini dan juga kami akan mengeluarkan surat persiapan atau surat ke seluruh instansi yang memiliki calon B3K tenaga guru terkait dengan tahapan pemberkasan atau tahapan penetapan NIP untuk B3K guru ini. Perlu kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa setelah penetapan NIP, penetapan formasi oleh B3K, oleh Kementerian PAN-RP, kewajib langkah selanjutnya adalah intansi atau PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam ini adalah Gubernur Bupati dan Wali Kota untuk pemerintah daerah, melakukan penetapan SK pengangkatan calon B3K. Setelah ditetapkan SK calon B3K, kemudian intansi mengusulkan penetapan NIP ke BKN. Setelah itu, BKN menerbitkan NIP-nya dan instansi mengangkat yang bersangkutan menjadi B3K dan menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Secara resmi, B3K guru nanti akan secara nyata melaksanakan tugas setelah terbit surat pernyataan melaksanakan tugas dari instansi. Terkait dengan proses pemberkasan, mengingat saat ini adalah kondisinya masih pandemi, kami akan melakukan pemberkasan full paperless. Jadi tidak ada berkas yang terkirim ke kami, berkas fisik yang terkirim ke BKN Pusat maupun ke kantor regional BKN. Setelah PPK menerbitkan SK pengangkatan calon B3K, kemudian instansi dalam ini tentu saja BKD, BKPP, dan BKPSDM, meng-input dokumen kelengkapan berkas usul penetapan NIP, termasuk SK pengangkatan calon B3K tadi, ke aplikasi unggah dokumen yang sudah kami siapkan, dan melakukan input usul melalui aplikasi SAPK yang terkait dengan usul penetapan NIP B3K. Kemudian di kami, di BKN akan melakukan pemeriksaan, dan nanti juga setelah semua selesai, kami akan menerbitkan pertimbangan teknis penetapan NIP B3K secara digital, dan dengan penggunaan tanda tangan digital. Jadi tidak ada patah muka maupun berkas fisik yang beredar dalam proses penetapan NIP B3K ini. Dan ini mungkin yang tadi ditanyakan oleh Ketua, kapan ini akan dilaksanakan? Target kami pemberkasan ke BKN, dari instansi ke BKN itu di Desember 2020 ini. Target kami. Semoga ini bisa kami capai, kami laksanakan, tentu saja perlu dukungan dari instansi, terutama pemerintah daerah yang memiliki talon B3K. Dan juga mohon dukungan dari Ketua dan Anggota Komisi 10 DPR RI, untuk lebih mendorong pemerintah daerah mempercepat proses pemberkasan NIP B3K ini nanti. Sehingga dengan pemberkasan di Desember, semoga di awal tahun teman-teman B3K yang sudah menunggu begitu lama, ini bisa tahu kepastian nafsitnya dan secara resmi diangkat menjadi B3K. Ini beberapa yang dapat saya sampaikan, permasalahan yang mungkin sekarang kami hadapi adalah ada beberapa hal tadi terkait dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, ada yang belum sesuai dengan perundang-undangan, dan beberapa hal terkait dengan teknis yang nanti akan kami selesaikan dan kami koordinasikan dengan pemerintah, kabupaten, provinsi, maupun kota, dan instansi terkait. Saya kira demikian Ketua dan Bapak-Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati terkait langkah kami dalam menyelesaikan penetapan NIP B3K guru khususnya tahap pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.